Terima kasih telah menonton Dan langsung aja kita masuk ke pembahasannya The Worker's Shield Buat kalian di luar sana yang mungkin udah familiar atau udah tau tentang American Workwear Mungkin kalian bisa langsung tau kalau brand The Worker's Shield ini produk-produknya memang terinspirasi dari workwear dan sejenisnya Tapi mungkin di luar sana, buat orang yang gak begitu familiar dengan culture ini Mungkin bisa agak jadi sedikit bingung brand ini tuh ngejual pakaian atau perkakas buat melindungi diri dalam bekerja kasar Tapi terlepas dari penamaan brand ini, ada suatu hal yang menarik yang gue baca di Flasher dan di patchnya juga ada kalau gak salah Yaitu adalah West to East Inspired Jeans Dan gue sempat nanya ke pihak The Worker's Shield-nya juga, apa sih artinya dari slogan atau motto itu ya Jadi emang pihak The Worker's Shield itu produk-produknya terinspirasi dari American Workwear Dan di saat yang bersamaan, mereka juga terinspirasi oleh cara-cara dan metode-metode dari produsen-produsen yang ada di Asia Timur Mungkin pada kasus ini lebih ke negara Jepang ya kebanyakan Dalam menginterpretasi American Workwear dengan cara dan gaya dan ide-ide mereka Dan hal ini juga yang mau dilakukan pihak The Worker's Shield Yaitu ingin memproduksi dan menginterpretasikan produk-produk American Workwear dengan cara improvisasi dan ide-ide dari pihak The Worker's Shield Untuk spesifikasi dari jeans ini, seperti biasa akan gue tampilkan pada bagian sini Dan seperti biasa juga pembahasan yang pertama dari segi material yang digunakan pada jeans ini Jeans ini menggunakan bahan denim yang berasal dari negara Jepang Dengan berat 19 oz, right hand wheel, sun for rise, dan self-age line-nya berwarna merah seperti ini Impression pertama gue adalah aroma denim ini cenderung unik juga ya Bukan aroma yang jelek, tapi aroma yang cukup enak dihirup buat gue pribadi Dan aroma itu merupakan aroma yang cukup unik dan berbeda dari aroma-aroma jeans kebanyakan yang pernah gue pegang sebelumnya Nggak begitu penting sih sebenarnya, cuman ya sedikit sharing aja buat kalian Warna denim ini adalah deep indigo, walaupun dalam kondisi seperti ini Gue sedikit melihat adanya aksen keabu-abuan pada warna jeans ini Akan tetapi yang gue tau, jeans ini nantinya setelah fading warnanya akan lebih ke fade to blue Jadi warnanya nanti setelah fading akan lebih ke biru ya warnanya dibandingkan abu-abu Dan gue kalau nggak salah pernah lihat itu di Instagram-nya atau website-nya The Worker's Shield Gue lupa, nanti gambarnya akan gue coba tampilkan Karakteristik lainnya dari denim ini adalah denim ini heavy dan soft Jadi emang walaupun dia 19 os, tapi dia tidak tergolong kaku dan tidak hairy juga permukaannya Dan pada permukaan denim ini juga ada cross slab Jadi cross slab itu seperti slab yang arahnya ke samping gini Jadi horizontal gitu arahnya Dan kalau kalian memperhatikan spesifikasi yang tadi gue tampilkan sebelumnya Entah kenapa karakteristik cross slab itu nggak ditulis Sempat nanya ke pihak The Worker's Shield juga Apa sih alasannya mereka tidak menulis cross slab itu Apakah lupa atau punya alasan khusus lainnya Dan mereka bilang bahwa alasan tidak menampilkan itu adalah karena memang mereka ingin menonjolkan Karakteristik heavy dan soft yang dimiliki oleh jeans ini Tapi kalau menurut opini gue sebaiknya sih tetap ditulis ya Karena walaupun kalau kalian lihat foto jeans ini atau gambarnya Kalian juga bisa langsung lihat sebenarnya kalau ini emang ada cross slabnya Tapi siapa tahu di luar sana ada yang membeli sebuah jeans itu nggak lihat fotonya Jadi lebih ngelihat ke tulisan dan spesifikasinya aja siapa tahu ya Dan dia tidak mengekspek kalau jeans ini ada cross slabnya Ya mungkin itu adalah suatu hal yang berpotensi tidak mengenakan buat si pembeli itu gitu loh Tapi mungkin memang pihak The Worker's Shield sudah mempertimbangkan masalah soal itu sih Selanjutnya gue mau membahas tentang material hardware yang digunakan pada jeans ini Menggunakan button dan rivet yang udah di-debost dengan signature dari The Worker's Shield Menggunakan klasik copper rivet seperti ini Dan menggunakan button yang berwarna abu-abu Tapi abu-abunya cukup menarik perhatian gue karena cukup unik Jadi abu-abunya itu nggak begitu metallic atau glossy gitu ya Jadi ya cukup unik aja warnanya gue suka Dan ini merupakan double prong button Selanjutnya gue mau ngebahas material yang mungkin akan jadi salah satu favorit gue banget di jeans ini Yaitu pada bagian pocket lining di jeans ini Pada pocket lining untuk kantong bagian depan jeans ini Menggunakan fabric 7 O's Dark Indigo Slap Denim Jadi warna ini abu-abu gitu Dan ada desain seperti ini pada pocket lining bagian depan kiri dari jeans ini Dan untuk bagian belakang di back pocketnya juga dilapisi oleh fabric hikori dengan berat 10 O's berwarna merah putih seperti ini Dan ternyata fabric ini juga dapat ditemukan pada bagian coin pocket di bagian depannya Jadi coin pocketnya itu juga dilapisi oleh fabric hikori yang 10 O's berwarna merah putih itu Dan menurut gue pribadi ini merupakan suatu hal yang perlu diapresiasi dan positif banget Karena pihak The Worker Shield sangat attention to detail Sampai menggunakan fabric yang berbeda untuk pocket lining bagian depannya Dan untuk bagian back pocketnya Dan untuk coin pocketnya juga dikasih lining lagi Dan itu merupakan suatu hal yang menunjukkan bahwa The Worker Shield sangat attention to detail menurut gue Selanjutnya untuk leather patch pada jeans ini Jeans ini menggunakan gold skin patch Jadi mungkin kalau bahasa Indonesianya itu kulit kambing ya Kan mungkin brand-brand denim lain kebanyakan mungkin pakai kulit sapi Cuma menurut gue pribadi ini bukan suatu hal yang spesial banget sebenarnya Hanya mungkin biar beda aja dengan brand denim kebanyakan Dan patch disini juga ketebalannya tidak begitu tebal dan tidak begitu tipis Jadi standar aja Dan untuk desainnya bakal gue bahas di sesi selanjutnya Selain dilengkapi flasher dan tack Jeans ini juga dateng dilengkapi dengan tote bag seperti ini Dan tack dari jeans ini menurut gue cenderung tebal dan dapat banget kesan premiumnya Gue dikasih stiker juga nih Kayak gini stikernya Lanjut ke detail dari celana itu tersendiri Buat kalian yang pernah nonton video gue soal arc weight Mungkin kalian udah tau kalau gue suka banget dengan arc weight dari The Worker Shield ini Jadi langsung aja kita bahas soal arc weight dari jeans ini Jadi gue suka banget arc weight dari jeans ini Karena menurut gue bentuknya proporsional, simple, dan elegan banget di mata gue Hal ini ditambah makin enak dilihat Karena bentuk dari back pocketnya juga enak dilihat menurut gue Jadi agak melengkung di bagian dalamnya seperti ini Dan back pocketnya juga dilengkapi oleh tab berwarna merah seperti ini Masih ngomongin arc weight pada jeans ini Arc weight pada jeans ini dijahit menggunakan benang berwarna orange seperti ini Walaupun sama-sama orange di jahitan di sekitar back pocketnya Tapi beda ya warna orangenya Jadi bisa kalian lihat lah Ini orange di arc weight dan orange pada jahitan sekeliling back pocket Walaupun sama-sama orange Tapi warnanya memiliki shades yang berbeda Gue pribadi sebenernya lebih suka kalau arc weight dari jeans ini Menggunakan benang berwarna lemon seperti ini Mungkin karena secara pribadi gue suka dengan arc weightnya Jadi bawaannya gue pengen kalau pakai jeans ini Arc weightnya itu jadi highlight ya Mungkin kan kalau pakai benang warna lemon bakal memberikan highlight lebih Karena warnanya lebih terang Ini juga sebenernya gak jelek tetep keren Cuman mungkin akan sedikit lebih gelap aja Dan mungkin emang pihak Worker Shield juga emang lagi pengen explore warna baru aja Biar gak bosan juga sih Dan gak ada yang salah dengan hal itu sebenernya Hanya preferensi gue pribadi aja Dan ngomongin soal warna benang Gue mau sedikit sharing lagi nih soal opini gue Jadi seperasaan gue benang-benang yang digunakan The Worker Shield Entah kenapa warnanya tuh seringkali berbeda dengan kebanyakan brand denim lainnya Walaupun misalkan kedua brand tersebut sama-sama bilang atau ngeklaim Warna benangnya adalah warna benang lemon Tapi entah kenapa warna benang lemon milik The Worker Shield Dan warna benang lemon milik brand lain Biasanya tuh beda warnanya entah kenapa Dan itu merupakan suatu hal yang positif sih buat gue Jadi semacam memberikan kesan eksklusif terhadap brand The Worker Shield Jadi kesannya kalau kalian suka dan mau punya jeans dengan benang warna itu Ya mungkin kalian hanya bisa dapetin di produk-produk The Worker Shield aja Selanjutnya gue mau ngebahas soal detail pada coin pocket di jeans ini Jadi pada coin pocket di jeans ini Gak ada detail peak abu salvage dan coin pocket Jadi cenderung clean aja kalau dilihat dari luar coin pocketnya Padahal sebenernya di coin pocketnya yang disini Ada salvagenya kalau dilihat pada bagian dalamnya Tapi emang tidak terlihat dari bagian luarnya aja Jadi tanpa detail itu gue rasa memberikan kesan clean pada bagian sekitar coin pocketnya Dan gue rasa emang pihak The Worker Shield sangat ingin memberikan kesan klasik dan clean sih Yang bisa dilihat dari coin pocket yang tadi Dan hal lainnya yang menurut gue menarik perhatian gue Adalah pada bagian fly di bagian dalamnya Jadi pada bagian sini Kalian bisa lihat disini tuh clean banget ya Gue gak tau cara atau metode yang dilakukan pihak The Worker Shield Jadi di bagian sini dijahit sedemikian rupa Sehingga memberikan kesan clean banget pada bagian sini Yang itu merupakan poin positif lagi dari gue pribadi Karena memberikan kesan attention to detail dari pihak The Worker Shield Yang mereka sangat mikirin terhadap detailing untuk bagian dalam celana Yang mungkin bagi sebagian orang aja itu merupakan suatu hal yang gak penting gitu loh Selanjutnya gue mau bahas soal letter patch pada jeans ini Jadi patch pada jeans ini seperti yang udah gue sebutkan sebelumnya Menggunakan goat skin Dan desainnya seperti ini Yang menurut gue klasik banget desainnya Dan ada kolom lot, waist, dan length Yang sayangnya hanya lotnya aja yang diisi Jadi waist dan lengthnya itu dikosongin Cukup disayangkan sih Padahal dari tadi gue udah cukup impressed dengan detailing-detailing pada jeans ini Ya mungkin ini adalah suatu hal yang bisa di-improve lagi ke depannya ya Dan kalau diperhatikan lebih seksama lagi Jeans ini menggunakan two-tone stitching Dengan perbedaan warna benang yang tidak begitu signifikan Dan emang dua warna benang yang digunakan ini mirip banget Kemudian detail lainnya seperti Raised belt loop Change stage time Hidden rivet Button fly Single felt in seam Detail jahitan pada out seam seperti ini Selfish line yang berwarna merah Dan tag bagian dalamnya yang seperti ini Desainnya Jujur gue pribadi cukup impressed ya Dengan tingkat presisi dan kerapian jahitan-jahitan yang ada pada jeans ini Cuman mungkin cukup disayangkan yang tadi itu di bagian leather patchnya Kolom waist dan lengthnya itu dikosongin Jadi itu cukup disayangkan aja gitu Tapi mungkin buat kalian di luar sana yang mungkin gak sesensitif gue soal hal-hal seperti ini Gue rasa udah gak ada lagi sih hal-hal di jeans ini yang bisa kalian komplain Jeans yang gue punya sekarang adalah size 32 dan ketingannya adalah slim narrow cut Sempat bingung juga nih slim narrow cut artinya apa Bedanya sama slim fit atau slim tapered atau slim straight itu apa Dan menurut pihak The Worker Shield Slim narrow cut itu artinya Pada bagian lutut ke bawah itu sedikit mengecil Tapi mengecil itu tidak sebanyak slim tapered atau slim fit Dan fit pick dari jeans ini seperti ini Saat pake jeans ini Hal dan kesan yang gue rasakan dari fitnya Adalah masih berasa slim straight banget di kaki gue Hal itu mungkin terjadi karena biasanya gue pake jeans dengan insim 32 inci Sementara insim bawaannya adalah 36 inci Dan kalo kita liat size chartnya Bisa diliat emang perbedaan knee dan leg openingnya ini terjadi narrowing ya Hanya saja emang insim bawaannya itu 36 inci Dan biasanya gue pake 32 inci Dan gue coba nih ngukur saat kondisi insimnya 36 inci Leg opening emang bener sesuai size chartnya yaitu 7,75 inci Dan kalo gue kurangin 4 inci yang artinya saat kondisi insimnya 32 inci yang biasa gue pake Leg openingnya menjadi kurang lebih 8 inci kurang sedikit Dan kalo dibandingkan dengan knee nya Narrowing yang terjadi jadi tidak terlalu banyak Dan mungkin itu yang menyebabkan fit jeans ini di kaki gue masih berasa slim straight banget Tapi untuk bagian lutut ke bawah emang agak cenderung slim sedikit Tapi buat kalian yang punya tinggi di atas 175 atau di atas 180 Atau punya kaki yang cenderung lebih panjang dari gue Mungkin fit slim narrow dari jeans ini akan jauh lebih berasa di kaki kalian Sampai saat video ini dibuat Pihak The Worker Shield memang hanya menyediakan transaksi secara online aja Jadi emang pihak The Worker Shield belum punya offline store nya sendiri Buat kalian yang minat untuk beli atau nanya-nanya soal produk dari The Worker Shield Kalian bisa langsung kontak aja social media The Worker Shield akan gue terbar di bagian sini Dan untuk harga dari jeans ini adalah 1.950.000 rupiah Tau gue pihak The Worker Shield juga punya free repair service terhadap produk-produk dari The Worker Shield Seperti kerusakan pada button, revet, atau letter patch nya Dan untuk keterangan lebih lanjut soal free repair service nya itu Kalian juga bisa langsung tanya ke pihak The Worker Shield nya aja langsung Gue pribadi sebenernya udah tau brand The Worker Shield ini Semenjak dulu pertama kali muncul di forum Darahku Biru Hanya saja emang baru kesampean buat pegang langsung produknya ya sekarang ini Saat bikin video review ini Dan menurut gue, gue pribadi cukup terkesan Dengan attention to detail yang diberikan The Worker Shield Dan kerapian-kerapian yang ada pada tiap detail pada celana jeans ini Menurut gue keren banget Tapi gue mau sedikit kasih kritik dan opini gue terhadap brand The Worker Shield Yaitu menurut gue pihak The Worker Shield lumayan jarang ngeluarin artikel baru ya Walaupun menurut gue sekali keluarnya artikel baru itu keren banget Gue aja sempet nyesel kemarin tuh gak dapet artikel The Worker Shield yang Twin Digo Karena saat gue mau beli ternyata udah sold out Jadi cukup nyesel juga saat itu Dan menurut gue pribadi, social media dari The Worker Shield Yang anggaplah Instagramnya menurut gue kurang aktif dibandingkan dengan brand-brand kompetitornya Padahal menurut gue brand ini punya potensi yang besar banget loh sebenernya Kalau aja The Worker Shield lebih sering ngeluarin artikel baru Terus social medianya lebih aktif lagi Dan kualitas produknya tetep dipertahankan seperti ini Kayaknya gue udah gak bisa kritik apa-apa lagi deh ke The Worker Shield Dan itu aja sih pembahasan dan review gue terhadap jeans ini Jeans dari The Worker Shield yaitu HW022X Gue minta maaf jika ada suatu hal yang gue sampaikan kurang tepat Dan buat kalian yang pengen kasih gue kritik dan saran atau ide Silahkan tulis di kolom komentar Jangan lupa follow Instagram gue pribadi at Shumar Lin Dan jangan lupa juga follow Instagram at Roe Consign Buat kalian yang lagi nyari denim Atau lagi pengen beli leather boots Atau leather goods lain dan aksesoris lainnya Silahkan di follow at Roe Consign Sekian, thank you udah nonton Sampai jumpa di video-video gue yang lain Sampai jumpa di video-video gue